Belalang merupakan serangga yang sering kita temui. Para ulama mengatakan bahwa bangkai belalang halal, hal ini juga diperkuat dari hadis-hadis yang membahas tentang kehalalan dari bangkai belalang. Belalang yang dihalalkan meliputi segala jenis belalang dengan ciri-ciri memiliki dua tangan di bagian dadanya, dua penyangga di bagian tengah dan dua kaki di bagian belakang. Dalam tubuh belalang juga tidak ada darah yang mengalir sehingga sama halnya seperti ikan yang halal untuk dimakan. Tetapi ada pula bangkai lainnya yang hukumnya hanya suci saja dan tidak halal jika dimakan. Bangkai yang dimaksud adalah binatang yang tidak memiliki darah, misalnya jenis-jenis serangga. Didasarkan pada sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, Bila ada lalat jatuh ke dalam minuman kalian, maka tenggelamkanlah kemudian angkat. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan salah satunya kesembuhan. Hadis Riwayat Bukhari